Yuhuru, aku mau masak yang pedas-pedas dulu guys. Iya, iya. Tauco ikan dan tau. Siapkan ikannya guys. Kalau gak salah, ini namanya ikan cincaru. Yoi, yoi. Siapkan juga tahunya guys. Dan tauco, hal yang wajib dalam perpaucoan. Wah, wah. Ini bumbu yang mau dihaluskan guys. Oh, oh. Daunnya tidak dihaluskan loh. Ini yang mau diiris. Cabai hijau. Cabai merah. Hanya untuk pemanis guys. Pakai udang rebon juga. Oke lah. Sekarang iris-iris dulu cabainya guys. Awas kena tangan. Nanti terluka seperti hubungan kita. Hahaha. Sekarang ambil cobat. Saatnya menggiling manual. Haluskan terlebih dahulu cabainya guys. Lanjut haluskan bawang putih. Dan bawang merah. Oh, wow. Udang rebon. Tauco-nya haluskan juga guys. Yee, yee. Akhirnya selesai. Yee. Kita lanjut proses penggorengan dulu guys. Masukkan tau yang sudah dicuci. Dan diberi garam sedikit. Eh, udah meteng aja. Sekarang gorenglah ikannya guys. Ya ampun udah meteng juga. Durasi singkat. Hahaha. Lanjut goreng bawang putih. Dan tumislah bersama bumbu halus tadi. Oh, ya guys. Aku gak pakai sareh dan lengkuas. Gak ada stop. Haha. Oh, no. Seng o seng. Seng o seng. Wah, harumnya sudah keluar guys. Wow. Sekarang masukkan air untuk kuahnya. Masukkan garam, gula, dan kaldu jamur. Masukkan ikannya. Dan tahunya guys. Biarkan mendidih dan meresap. Oke. Jangan lupa koreksi rasa ya guys. Segera ambil nasi karena ini enak sekali. Jangan lupa berdoa sebelum makan guys. Peace. Terima kasih.